Tiga orang perawat dari SUD Bung Karno Solo diusir pemilik kos lantaran pemiliknya takut terkena virus corona. Kabar tersebut beredar luas dan menuai kecaman banyak pihak. Apalagi diketahui pemilik kos tersebut adalah seorang bidan. Dikutip dari Kompas TV, pemilik indekos tersebut adalah Siti Mutmainah. Diakuinya, insiden pengusiran tiga perawat ia lakukan lantaran melihat kondisi sang suami yang mengalami sakit. Siti juga mengaku telah meminta maaf kepada PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, atas langkah yang ia ambil, tidak berpihak kepada perawat. Ia mengaku tak memaksa mengusir tiga perawat tersebut. Hanya saja dengan berat hati, ia mengaku meminta agar ketiganya pindah ke tempat yang lebih aman untuk kebaikan bersama. Saat melakukan pengusiran, ia mengaku tidak sedang membawa identitas tenaga medis, lantaran ia mengaku murni melakukan hal tersebut karena kondisi sang suami. Terima kasih telah menonton! Menerima mereka, itu katanya saya bersama-sama tenaga kesehatannya. Tapi di sisi lain, saya mengingat kesehatan suami saya. Jadi suami saya kondisinya benar-benar setiap kali ngedrop, penyakitnya bisa kambuh. Jadi saya posisi di sini mungkin di luar profesi. Jadi saya kemarin juga sudah minta maaf melalui ketua IB kami, minta maaf kepada PPNI. Jadi itu murni karena suami saya kondisi kesehatannya, Mbak. Jadi kondisi kesehatannya yang memang harus perlu perhatian. Khusus dalam kondisi seperti ini, Bapak itu dari pola makan, pola tidur, aktivitas itu kayak membingungkan. Jadi tidurnya sering kali tergagap-gagap, makannya juga sudah enak. Saya takutnya nanti penyakitnya yang lama, kamu lagi. Jadi ini lepas dari promesi saya sebagai bidan, saya sebagai istri, Mbak. Bu, apa yang membuat Ibu khawatir dengan tiga orang perawat yang ngekos gitu? Sebenarnya di sini, yang mengkhawatirkan sebenarnya Bapak-Bapak. Jadi Bapak itu sudah saya, motivasi saya beritahu Pak yang namanya penularan COVID-19 seperti ini. Aku ngedi, Bu. Aku ngedi. Lalu yang perawat-perawat yang ngedi, keluarganya tertular, aku ngedi, aku gitu. Jadi memang Bapak yang ketakutan sekali. Jadi saya setiap kali di rumah itu malah bertengah dengan Bapak. Bapak-Bapak itu demanut aku, gitu. Jadi saya sebenarnya itu, yang ditakutkan Bapak. Jadi kalau saya sebenarnya tahu, saya tenaga kesehatan, Mbak. Saya tahu bagaimana menjaga agar tidak tertular. Bapak juga sebenarnya sudah saya beritahu, tapi karena ketakutannya seperti itu. Bapak akhirnya ya itu. Jadi Bapak memutuskan, Bapak-Bapak itu demanut aku, gitu. Jadi saya mohon maaf, ini lepas profesi saya yang sama-sama tenaga kesehatan. Jadi ini memang murni Bapak yang inginkan karena ketakutannya. Demikian Tribun News Update. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!